Ketua KPK Nurul Gufron Seperti para terduga atau tersangka korupsi yang selalu menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih Perlawanan Gufron terhadap dewas KPK hanya makin menambah wajah KPK semakin tercorek Pemirsa nilai editorial media Indonesia di seri ini Rabu 8 Mei 2024 Dengan tema memupus perlawanan Gufron bersama saya Leonat Samosir Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100 Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Aris Fadillah Bung Aris selamat pagi Pagi Leo Sehat-sehat? Sehat Alhamdulillah Kita bicara soal makin ramai ya KPK kita ini Tapi bukan ramai OTT atau menangkap koruptor Tapi ada perselisihan di dalamnya Pada pagi ini memotret dengan terang-benerang apa yang terjadi di KPK Dan diberi judul memupus perlawanan Gufron Saya berusaha memahami apa yang dilakukan oleh Nurul Gufron ini Bung Aris Dan kalau saya melihat ini adalah upaya hukum yang dilakukannya Apa benar begitu atau seperti apa? Begini Nurul Gufron punya hak untuk melakukan perlawanan hukum Tapi menurut saya ini adalah pemeriksaan etik Itu dua hal yang berbeda seharusnya menurut saya Kalau memang tidak merasa bersalah Apa yang dia ungkapkan dalam permohonannya ke MA maupun ke PTUN Ya sampaikan di sidang etik itu Itu kan dua hal yang berbeda Kalau ya sampaikan saja gitu loh Itu kan menunjukkan sikap gentleman Dan dia harus menunjukkan bahwa sebagai sapu Sapu dalam hal ini KPK sebagai sapu Sapu korupsi ya Sapu yang bersih gitu loh Bukan sapu yang kotor dengan menghindari Ini kan sama dengan kalau kita misalnya Ada tersangka korupsi Terus ditersangkakan oleh KPK Jawabannya Terus mereka mengajukan perlawanan ke pengadilan kan Pasti jawaban KPK Ya itu dua hal yang berbeda Jalan ini tidak menghalangi yang ini Ya itu juga berlaku untuk Nurul Gufron menurut saya Mungkin aturan itu berlaku untuk di luar KPK Kalau di KPK boleh ada aturan atau perilaku tersendiri Begitu loh Bung Aris Enggak Apa ya Seorang komisioner KPK itu orang yang sudah harus selesai dengan dirinya Kalau menurut saya Seharusnya Harus selesai dengan dirinya Dia harus menunjukkan bahwa dia memang sapu yang bersih Baik Kita akan coba nanti melihat sebetulnya seperti apa Apa yang terjadi di KPK ini Kenapa sibuk sekali satu sama lain Bukan sibuk memerangi koruptor Tapi kita akan bahas itu Dan pemirsa inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Rabu 8 Mei 2024 Memupus perlawanan Gufron Memupus perlawanan Gufron Kiranya tidak salah mengatakan bangsa ini sedang mengalami krisis etika Contoh buruk soal etika berkali-kali dipertontonkan justru oleh para elit dan pemegang jabatan tinggi di negeri ini Komisi pemberantasan korupsi atau KPK yang secara institusi dipercaya punya kredibilitas dan integritas tinggi pun nyatanya tidak kebal dari virus pengabayan etika ini Pekan lalu Wakil ketua KPK Nurul Gufron memperlihatkan lagi dengan sangat gamblang contoh buruk itu Awalnya dia diduga melanggar etik dalam proses mutasi pegawai di Kementerian Pertanian atau Kementan Perkara itu kemudian ditangani Dewan Pengawas atau Dewas KPK Namun apa yang terjadi? Ketika Dewas KPK memanggil Gufron untuk persidangan kasus tersebut Ia malah sengaja mangkir Gufron berdali proses etiknya di Dewas KPK terkait dugaan penyalahgunaan buwenang di Kementan Seharusnya tidak dilanjutkan karena sudah ke Dalawarsa Selain itu Ia juga berkilah tidak datang memenuhi panggilan sidang etik karena ia juga tengah mengajukan gugatan terhadap Dewas KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Dan mengajukan uji materi peraturan Dewas KPK ke Mahkamah Agung Orang yang diduga melanggar etik kemudian sengaja mangkir dari panggilan sidang etik Bukankah itu membuat pengabayan etiknya menjadi berganda? Hahaha, ibarat orang berbohong Sekali dia berbohong akan selalu diikuti oleh kebohongan-kebohongan berikutnya Gufron tak ubahnya seperti para terduga atau tersangka korupsi yang selama ini kerap menghindar dari panggilan KPK dengan beragam dalih Disebut tak beralasan karena sesungguhnya gugatan ke PT UN dan uji materi KMA Tidak menggugurkan kewajiban Gufron menghadiri persidangan kode etik Dewas KPK Tidak ada sisi positif dari tindakan mangkir yang dilakukan Gufron Perlawanan dia terhadap Dewas KPK hanya semakin menambah coreng di wajah KPK yang pada periode ini memang sudah coreng-moreng KPK yang dulu bagaikan lembaga berwibawa tegas dan mendapat kepercayaan tinggi dari publik Belakangan berubah ambur adul akibat ulas sejumlah pimpinan dan pegawai mereka yang tak memedulikan etika Tindak dugaan pemerasan oleh Firly Bahuri saat menjabat ketua KPK dalam penanganan kasus korupsi di Kementerian Pertanian menjadi perkara paling menghebohkan tahun lalu Sepanjang KPK berdiri belum ada pucuk pimpinan lembaga antiraswa yang terjerat kasus raswa Sebelumnya komisioner KPK Lili Pintauli Siregar juga diduga melakukan pelanggaran etik terkait penerimaan fasilitas menonton MotoGP Mandalika pada 2022 Namun Lili mundur sebagai pimpinan KPK tepat di hari sidang putusan etik yang digelar dewas pada Juli 2022 Ia memang lolos dari sanksi etik dewas karena sidangnya tidak dilanjutkan Tetapi di mata publik ia tetap akan dicatat sebagai pelanggar etik Lalu belakangan dewas membongkar praktek pungutan liar atau pungli di rumah tahanan atau rutan KPK yang melibatkan sedikitnya 78 pegawai Atas desakan publik KPK akhirnya memecat 66 orang di antara mereka yang masih bekerja di instansi tersebut Kini Gufron menambah daftar catatan buruk itu Ia bahkan berani melawan dewan pengawas yang dulu didirikan salah satunya untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK Keberanian Gufron salah alamat karena yang seharusnya ia lawan dengan gagah berani ialah Para penjahat dan pencuri uang rakyat alias koruptor Pada akhirnya KPK sebagai institusilah yang mestinya menanggung beban Lembaga itu harus diakui kini lebih menyerupai sapu kotor bukan lagi sapu bersih Ketiadaan keteladanan dari pemimpin membuat lembaga antiraswa itu menjadi lemah KPK butuh pemimpin yang memiliki standar integritas tinggi bukan pemimpin yang gampang melakukan pelanggaran Karena itu perlu kiranya publik mendukung langkah-langkah yang dilakukan dewas KPK untuk membersihkan lembaga tersebut Setidaknya coreng-moreng di muka KPK harus disingkirkan dulu sebelum melakukan pembenahan-pembenahan selanjutnya Dalam perkara Gufron kita perlu mendorong dewas tidak gentar dengan berbagai gertakan dan alasan Peradilan itu sudah menjadi sorotan publik dan perlu diputus dengan cepat Sidang etik pada 14 Mei 2024 mendatang mesti jalan terus untuk memupus perlawanan Gufron Bila perlu gelar sidang in absentia jika ia memilih untuk kembali mangkir Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih bersama kami Bung Aris kalau kita mempelajari apa yang dipakai sebagai alasan oleh seorang Nurul Gufron Untuk tidak hadir kepada sidang Dewan Pengawas, sidang etik Itu adalah pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Kalau boleh dikutip sedikit pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung Wajib dihentikan apabila Undang-Undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut Sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi Sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi Ini kelihatannya sesuatu yang bersifat legal formal Tapi apakah itu boleh kemudian menjadi alasan Nurul untuk tidak hadir? Ya, Nurul Gufron kita tahu sebagai orang hukum Dia paham hukum Tapi saya tidak tertarik dengan itu terus terang ya Dia bisa berdali segala macam Silahkan gitu Tapi ini soal etik yang diperiksa Etika ya? Etika Jadi sebagai pimpinan KPK Dia harus hadir untuk Seperti tadi Ini soal etik Masalah dia hukum Dia seorang ahli hukum Dia paham bagaimana Jangan keahliannya itu dibuat untuk Apa ya? Membuat kabur sesuatu gitu loh Kalau bahasa anak muda sekarang ngeles Ngeles mungkin ya Ya hadir saja di sidang etik Itu kan sidang etik Untuk diperiksa soal pelanggaran etika Apakah dia melanggar etika Atas perbuatan yang dia lakukan Gitu kan Ini kan jadi Apa ya? Kita masyarakat diberi tontonan yang Kok kayak gini gitu loh? Sampai kita jangan-jangan ada yang berpikir Ini sedang menonton Skenario Sinetron juga gitu Tapi sebelum kita lanjutkan Bung Aris kita akan mencoba bertanya juga Saat ini kita sudah terhubung Lewat saluran telepon Dengan peneliti Indonesia Corruption Watch Atau ICW Kurnia Ramadana Mas Kurnia selamat pagi Selamat pagi Bang Leo Mas Kurnia ini Saya lanjutkan tadi Saya bertanya ke Bung Aris di sebelah saya Pak Nurul Gufron ini Menggunakan alasan bahwa Menggunakan pasal 55 Undang-Undang MK Makanya kenapa Dengan sengaja tidak hadir Kepada sidang etik Dari Dewan Pengawas KPK Karena sedang menggugat Keabsahan Sidang etik Dan Dewan Pengawasnya itu Itu Bisa dibenarkan atau tidak Bung Gurnia? Ya tentu tidak dapat Dibenarkan Karena Jalur yang diambil oleh Saudara Nurul Gufron itu Berbeda Dengan jalur persidangan Kode etik di Dewan Pengawas Tentu Tentu Kalau untuk Menggugat Aturan apapun Merupakan hak Setiap individu Termasuk Nurul Gufron Ya Tetapi Kewajiban Seorang terpercang Itu Mesti Menjatangi proses Pertidangan Di Dewan Pengawas Apalagi Bang Liru Di dalam peraturan Dewan Pengawas Sudah menyebutkan Bahwa Pertidangan tetap Dapat dilanjutkan Sekalipun Terperiksa Tidak hadir Jadi Aturan di Dewan Pengawas Itulah Yang kami harapkan Dapat Dilakukan Atau dilanjutkan Oleh Dewan Pengawas Bagi kami Alasan Gufron Misalnya Terkait dengan Jaluansa Tindakan Etik Adalah Alasan yang Sangat Amat Mengada-ngada Itu Kami anggap Sebagai Strik Untuk Menghindari Proses etik Sekalipun Kami yakin Betul Strik Atau strategi Tersebut Tidak Dapat Dilakukan Demikian Bang Liru Kalau seandainya Sidang etik Tanggal 14 Mei Nanti Dilaksanakan Dan Nurul Gufron Tidak hadir Disebut bahwa Itu bisa tetap Dilangsungkan In absensia Itu Apapun putusannya Nanti akan bisa Mengikat Seorang Nurul Gufron Atau tidak Mas Kunia Ya tentu Mengikat Apalagi Kalau melihat Kedugaan Pelanggaran Kode etik Saudara Nurul Gufron Terkait dengan Penyalahgunaan Jabatan Atau mungkin Secara ekstrim Bisa disebutkan Sebagai Tindakan Memperdagangkan Pengaruh Bagi kami Saudara Nurul Gufron Ketika nanti Proses persidangan Berlangsung Dan terbukti Sesah-asah Dan meyakinkan Saudara Nurul Gufron Dapat Dijatuhi Sangsi etik Berat Berupa Permintaan Agar Gufron Mengundurkan Diri Sebagai Pimpinan KPK Jangan lupa Dalam proses Persidangan Sirli Beberapa Waktu lalu Sekalipun Memang Norma Di dalam Dewan Pengawas Menyebutkan Permintaan Agar Mengundurkan Diri Tapi Putusan itu Juga dikirimkan Ke presiden Agar presiden Segera mengeluarkan Keputusan presiden Dengan Substansi Memberhentikan Saudara Sirli Dan kali ini Tentu kita berharap Kepada Saudara Nurul Gufron Karena Melanggar etik Yang dibuktikan Dengan putusan Dewan Pengawas Demikian Tapi kalau Seandainya Nurul Gufron Hadir Di dalam Sidang etik Nanti 14 Mei Apakah harus Seberat Yang barusan Bung Kurnia Katakan Ancaman Sangsi Atau putusan Dari Dewan Pengawas Ini Bung Kurnia Iya Sebenarnya Faktornya Bukan tentang Datang Atau tidak Datang Bang Leo Tapi bagaimana Sebenarnya Peristiwa Yang disangka Diduga Dilakukan Pimpinan KPK Disinyalir Justru Cawai-cawai Dalam proses Mutasi Kepegawai Di Kementerian Pertanian Apa yang penting Untuk dilihat Bang Leo Yang harus Dilacak Lebih lanjut Oleh Dewan Pengawas Adalah Kapan Komunikasi Itu dilangsungkan Kenapa Karena Kementerian Pertanian Menjadi Salah satu Perkara Yang disangani Oleh KPK Yaitu Menteri Satu Selipu Jadi Apakah Komunikasi Itu berlangsung Setelah KPK Melakukan penyelidikan Atau ketika KPK Mengumpulkan Bahan dan Keterangan Ketika itu Dilakukan Tentu Hal tersebut Dapat dimaknai Sebagai Penyalahgunaan Jabatan Dan Memperdagangkan Pengaruh Bang Leo Di dalam Konvensi Internasional PBB Melawan Korupsi Memperdagangkan Pengaruh itu Termasuk Perbuatan korupsi Demikian Bang Leo Memang kita harus Memperlakukan Ases Praduga Tak bersalah Dan kita Tetap harus Menunggu Nanti Kejelasan Dari Sidang Etik Dewan Pengawas Tetapi Kalau Katakanlah Begitu Bung Kurnia Misalnya Seorang Nurul Gufron Pada akhirnya Sadar Misalnya Begitu Dan Mengakui Melakukan Itu Melakukan Tindakan Trading Of Influence Dan Apakah Itu Masih Tetap Bisa Memberikan Legitimasi Terutama Soal Integritas Bagi Seorang Komisioner KPK Nurul Gufron Ya Jelas Integritasnya Sudah Barang Tentu Bermasalah Ketika Terbukti Nanti Sesara Sah Dan Meyakinkan Dalam Proses Pertidangan Di Dewan Pengawas Satu Dia harus Rengkam Dari KPK Karena KPK Merupakan Lembaga Yang Menjaga Nilai Etika Sekalipun Memang Sudah Rontok Akibat Perbuatan Perbuatan Komisioner Sebagaimana City Metro TV Di bagian Awal Dan Juga Ketika Ada Proses Seleksi Jabatan Publik Kedepan Tentu Saudara Nur Gufron Tidak Layak Lagi Untuk Mencalonkan Diri Apalagi Bang Leo Sebentar Lagi Proses Seleksi Pimpinan KPK Akan Berlangsung Dan Nur Gufron Besar Dan Itu Tentu Bermasalah Secara Etika Baik Kita Tentunya Tunggu 14 Mei 2024 Sidang Etik Yang Dilakukan Dewan Pengawas KPK Saya Terus Terang Berharap Seorang Nur Gufron Tetap Akan Hadir Dan Ini Bisa Tetap Memberikan Contoh Bahwa Semua Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di hadapan Hukum Terima Kasih Peneliti Indonesia Corruption Watch ICW Kurnia Ramadana Sudah Mencerahkan Kami Selamat Pagi Mas Kurnia Selamat Pagi Bung Haris Semakin Semakin Apa ya Semakin Miris Begitu Kalau Kita Lihat Keadaan Ini Tidak Datang Kita Makin Menyayangkan Kalau pun Datang Lalu Misalnya Nanti Dibuktikan Bahwa Memang Ada Trading Of Influence Tadi Yang Siapa Tahu Tadi Kata Mas Kurnia Terkait Juga Dengan Sidang Dugaan Korupsi Kementan Wah Ini Rusak Sekali Bagaimana Bung Haris Menarik Tadi Yang Disampaikan Mas Kurnia Bisa Jadi Bukan Soal Hanya Sekedar Etik Bukan Soal Etik Saja Bisa Jadi Ada Pidana Disitu Harus Dilihat Komunikasinya Terjadi Peristiwa Yang Dia Nogu Front Minta Menghubungi Irjen Kementan Untuk Memutasi Kerabatnya Entah Siapa Itu kan 15 Maret 2022 Kejadiannya Dilaporkan Baru 8 Desember 2023 Makanya Dia bilang Itu kadalu Warsa Soal Etik Itu Kapan Kementan Itu Mulai Di Proses Kementan Kalau Disini Laporan Korupsi Yang Dilakukan Irjen KPK Ini kan Sekarang Irjen Kementannya Itu Tersangga kan Kasus Korupsi Di Kementan Itu kan November 2022 Masuk Laporannya Nah Itu Bisa Bisa Jadi Mirip Di Apa Namanya Ditelusuri Jangan Jangan Sekarang Gini Leo KPK Itu Lembaga Yang Jangan Jangan Sangat Ditakuti Oleh Aparat Masih Sampai Sekarang Bayangkan Kalau Anda Pejabat Terus Saya Koopisioner KPK Saya Telepon Anda Nanya Kerabat Saya Yang Anda Pasti Bantu Pada Saat Saya Sedang Diperiksa Juga Jangan Diperiksa Tidak Diperiksa Aja Anda Pasti Akan Karena Kesaktian KPK Ini Kesaktian Dalam Tandatik Anda Akan Bantu Nah Itu Aja Udah Nggak Boleh Walaupun Nggak Ada Embel Nggak 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 Apapun Bukan Itu Persoalannya Bahwa KPK Itu Orang Yang Nelfon Aja Orang Takut Walaupun Nggak Berkasus Mungkin Jadi Dia harus Sadar Kalau Dia Melakukan Itu Menghubungi Orang Lain Walaupun Dia Tidak Berperkara Kemungkinan Besar Apa Yang Dimintanya Itu Akan Dipenuhi Lebih Karena Kawatir Ada Apa Kalau Tidak Dipenuhi Abuse Of Power Ya Bisa Jadi Kalau Kita Tidak Mau Sebut Itu Perdagangan Karena Tidak Ada Transaksi Tapi Bayangkan Orang Diterpon Komisioner KPK Iya Kan Makanya KPK Itu Punya Apa Namanya Code Of Conduct Yang Rigid Gitu Iya Kan Tadinya Jangan Sekarang Jangan Mungkin Diundang Orang Untuk Datang Resepsi Aja Dia Jangan Hanya Datang Salaman Pergi Makan Pun Tidak Boleh Jangan Jangan Saking Tidak Bolehnya Dia Sering Bawa Dulu Saya Ingat Bertemu Dengan Beberapa Anggota KPK Penyidik Itu Bawa Makanan Dan Minuman Sendiri Dan Tidak Boleh Sendiri Datang Yang Harus Berdua Supaya Kemudian Ada Yang Saling Mengingatkan Tapi Pertanyaannya Kembali Lagi Kalau Kemudian Misalnya Nanti Seorang Nurul Gufron Hadir Kita Berperasangka Baik Hadir Di dalam Sidang Etik Dari Dewan Pengawas Apakah Itu Bisa Dalam Tanda Petik Kemudian Apa Ya Memperingan Apapun Putusan Dari Dewan Pengawas Karena Kan Ada Etikat Baik Hadir Untuk Menghadapi Sidang Etik Bagaimana Kita Serahkan Kedewas Bagaimana Memutusnya Tapi Kita Berharap Dia Hadir Bahwa Argumen Argumen Yang Dia Sampaikan Dalam Mengugat KMA Dan KPTW Sampaikan Disitu Itulah Apa Istilahnya Arenanya Baik Kita Nanti Juga Tentunya Akan Mendengarkan Pendapat Dari Masyarakat Tapi Kita Harus Tetaplah Bersama Kami Editorial Media Indonesia Segera Kembali Media Indonesia Mengajak Anda Untuk Mengakses Fitur Premium E-Paper Dengan Sajian Content Berbasis Intelektual Dan Meneguhkan Kebangsaan Media Indonesia Tampil Dengan Lebih Dinamis Melalui E-Paper Media Indonesia Yang Dapat Anda Akses Kapan Saja Dimana Saja Caranya Mudah Download Aplikasi Media Indonesia Di Android Atau Ketik Link E-Paper Media Indonesia Atau Bisa Scan QR Code Pada Layar Kaca Anda Klik Tab E-Paper Di Bagian Samping Layar Tablet Anda Daftarkan Data Diri Serta Pilih Paket Perlangganan E-Paper Media Indonesia Sesuai Dengan Kebutuhan Anda Nikmati Juga Bonus Spesial Tambahan Empat Halaman Rubrik Fokus Setiap Hari Semua Bisa Anda Dapatkan Hanya Di Paper Media Indonesia Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Customer Service Di Nomor 0811 1201 2018 Atau Kunjungi Media Sosial At Media Indonesia Media Indonesia Referensi Bangsa Terima kasih Bumisah Anda masih bersama kami Di Editorial Media Indonesia Dan sekarang Waktunya Kita Bunga Aris Untuk mendengarkan Pendapat Pemirsa Metro TV Kita sudah Terhubung Dengan Pemirsa Metro TV Di Makassar Selawasi Selatan Ada Ibu Lia Ibu Selamat Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana Bu Lia Pendapat Ibu Silahkan Bu Kita Ini Sebagai Masyarakat Penonton Pak Soalnya Tidak Kaget Lagi Apa Yang Terjadi Di Indonesia Oh Tidak Kaget Ya Betul Pak Karena Sering Kita Nonton Di Televisi Kelakuan Kelakuan Para Pejabat Kita Itu Yang Tidak Beretika Dan Ini Mungkin Ini Adalah Sebenarnya Tanggung Jawab Dari Pemerintah Atau Pejabat Yang Di Atasnya Lagi Ya Karena Sering Memperlihatkan Contoh Yang Kurang Baik Maka Tidak Mungkin Kalau Contoh Yang Di Atas Itu Baik Berani Yang Dibawa Itu Berkelefon Seperti Itu Jadi Memang Seharusnya Dari Atas Dulu Memperlihatkan Sikap Sikap Yang Lebih Bagus Kemas Osa Sehingga Tidak Terjadi Hal Seperti Ini Apalagi Yang Terhormat Ini Adalah KPK Pejabat 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 Orang Orang Terpilih Orang Orang Seperti Ini Saja Tidak Memperlihatkan Sikap Yang Bijak Atau Yang Baik Atau Beretika Bagaimana Dengan Masyarakat Yang Mana Mau Dicontoh Kita Ini Melihat Pejabat Itu Sebagai Wakil Rakyat Mengarapkan Mereka Mereka Itulah Yang Memperlihatkan Sikap Yang Baik Jadi Mudah-mudahan Dengan Tidak Memberikan Apa Namanya Hal-hal Yang Muruh Kepada Masyarakat Jadi Jangan Sampai Kita Ambil Yang Baiknya Jangan Ambil Yang Tidak Baiknya Jadi Walaupun Mereka Mereka Itu Petinggi Petinggi Kita Memperlihatkan Seperti Itu Tapi Kita Ini Masyarakat Harus Cerdas Juga Memilih Bagaimana Sikap Sikap Yang Tidak Bisa Di Ikuti Dan Bagaimana Yang Harus Dibuang Dan Yang Di Ikuti Sehingga Terikitalah Apa Namanya Kebijakan Kebijakan Dari Pejabat Pejabat Kita Itu Yang Bisa Memasarakat Dan Bisa Dicontoh Oleh Masyarakat Banyak Ata Warga Utamanya Warga Negara Kita Warga Negara Indonesia Yang Terhormat Mudah Kedepan KPK Bisa Memperlihatkan Lagi Sajinya Ya Karena Sekarang Ini Sajinya Sudah Tumpul Pak Ya KPK Sudah Dipotong Kita Harapkan Sajinya Lagi Kembali Seajam Sehingga Masyarakat Betul-betul Percaya Kepada KPK Untuk Bisa Memberikan Putusan-putusan Yang Memuaskan Kepada Masyarakat Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Lia Di Makassar Selawesi Selatan Selamat pagi Ibu Di belakang Ibu Lia Ada Pak Ramadan Di Jambi Selamat Pagi Pak Ramadan Selamat Pagi Pak Leo Dan Pak Arif Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Bagaimana Pak Ramadan Ini Terakhir nih Apa yang terjadi Di KPK nih Bagaimana Pak Pendapat Anda Silahkan Pendapat saya Terlalu Dari 5 itu 3 Melanggar etika Yang dimaksud Negarawan itu Taksiran saya Pak Leo Negarawan itu Patuh dengan hukum Patuh dengan hukum Jadi hukum itu Terletak pada Pundaknya Kalau dia Melanggar hukum Dan patuh terhadap Hukum itu Negarawan Artinya Negarawan hukum Nah kalau dia Tidak patuh terhadap Hukum yang dibuat Oleh negara ini Maka dia Berhak untuk Berhenti dari KPK Itu Maka Setiap orang Yang duduk di KPK Itu ada Negarawan hukum Berani meneladani Kepada semua orang Di Indonesia ini Saya ini Panglimanya hukum Dan Teladan untuk hukum Di negeri ini Ya Itu prinsip pertama Maka Dari 5 3 orang Yang Kemungkinan ini Pasti 90% Gupron ini Melanggar etika Maka KPK yang sekarang Adalah KPK Yang terburuk Sepanjang Sejarah negeri ini Maka itu Kedepan berharap Pak Leo dan Pak Arif Anggota DPR Pak Presiden Yang baru Memilih Komisioner KPK Itu Yang betul-betul Negarawan Yang sudah Teruji di negeri ini Inilah keuntungan Yang akan dipetik Oleh rakyat jelata Uang rakyat Yang dihamburkan Sekian ratus Meliar Untuk KPK itu Kami merasa itu Belum ada Artinya Untuk Lapisan Paling bawah Terima kasih Selamat terus Merio Baik Terima kasih Pak Ramadhan Di Kota Jambi Di Jambi Selamat pagi Pak Di belakang Pak Ramadhan Ada pemirsa Metro TV Di Bekasi Jawa Barat Pak Ondo Pak Ondo Selamat pagi Selamat pagi Bung Leo Selamat pagi Bung Arif Selamat pagi Pak Ondo Silahkan Pak Pendapatan Pak Ya Etika itu Bukan hukum tertulis Sesungguhnya Tetapi Derajatnya adalah Lebih tinggi Dalam hal Memahami hak Dan kewajiban Hanya saja Sangsi hukumnya Tidak ada Sehingga Diabaikan oleh Elit-elit Untuk mencari Keuntungan pribadi Itulah Indonesia Kuopadis Indonesia Ketua MK Kena pelanggaran Etika berat Ketua KPU Kena pelanggaran Etika berulang-ulang Tetap saja Masyakit Di rumahganya Yaitulah Indonesia Coba lihat Bosnya Guopron Bukan saja Melanggar etika Tetapi melanggar hukum Dan sudah menjadi tersangka Prosesnya Reduk Nyaris sirna Rakyat Indonesia Memang mudah Melupakan sesuatu Coba lihat SJL itu Sedang dalam proses Persidangan Bahkan diserapkan TTPU TPPU Nah tapi Yang menggugat dia Yang mencoba SB-nya sendiri Ada Madam White Mister Guopron itu Mengajukan Mujimateri KMA Menggugat dewas Ke PPU Ini cuma alasan Yang dicari-cari Untuk menghindar Kertil banget Dia sebagai orang Melanggar hukum Dengan segala cara Bila Mister Guopron Manggir Saya sarankan Ini ke dewas Harusnya Sedang etik Tetap jalan Secara absin In amstis Dewas Harus tegas Tunjukkan Dijimu Dewas Demikian Terima kasih Oke Terima kasih Pak Ondo Di Bekasi Jawa Barat Untuk pendapatan Selamat pagi Pagi Ini kalau Para pemirsa kita Menjadi Apa ya Petugas KPK Harusnya KPK Sudah jauh lebih baik Buang Aris Betul Bagaimana Kira-kira Dewan Pengawas Akan bertindak Mendengar Aspirasi Kita semua Rakyat Ini kan Sebenarnya Kita ke Editorial dulu ya Bahwa Kita setuju dengan Siapa tadi terakhir Pak Ondo ya Pak Ondo Bekasi Etika menjadi soal Di Bangsa ini kan Tadi dia sebut Ketua MK Kena etika Ketua KPU Kena etika Sekarang koopisioner KPK Kena etika Itu soal etika Itu menjadi penting Beruntun Persoalan etika Di negeri ini Nah Itu yang sebenarnya Inti dari Editorial Kenapa Etika itu Jadi soal Di negeri ini Dan Semua orang harus Bahwa ketika Anda terpilih Menjadi sebuah Apa seorang Pemimpin Ya Etika itu menjadi penting Karena Anda menjadi panutan Anda menjadi Orang yang Apa namanya Di 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 Contoh Ya Kalau Kalau pejabat negara Tentu selain oleh Bawahannya Juga oleh Masyarakat Apalagi ini Lembaga pendagang hukum Ini Menjadi soal Yang baru Kalau misalnya Bung Aris Yang digugat Gufron Kemudian Ternyata Terpenuhi Ini Ini bisa menjadi Masalah baru Tapi kita harus Sudah dahulu Dan Tentanglah bersama kami Editorial Medi Indonesia Akan segera kembali Terima kasih Anda masih bersama kami Kita ada di bagian akhir Dari diskusi pagi ini Bung Aris Karena kita sering melihat Hal-hal yang tadi Yang kita kira tidak terjadi Tapi terjadi juga Di Republik ini Pertanyaannya kembali Ke pertanyaan tadi Kalau kemudian Ternyata yang Digugat Gufron Ke MA Ke PT UN Ternyata kemudian Terpenuhi Apa kabar ini Terus terang Saya tidak punya jawabannya Apa yang harus Kita katakan Ketika ternyata Gugatan Gufron Di MA Dan di PT UN Dikabulkan Saya tidak bisa Bayangkan itu Seperti apa Jadi bingung kita ya Bingung kita Tapi setidaknya 14 Mei Kita harus mendorong Dewas Menjalankan sidang itu Tetap berjalan Berjalan Hadir tidak hadir Gufron Tidak hadir Tidak seperti sebelumnya Ketika Gufron tidak hadir Sidang itu ditunda Menurut saya Kita harus dorong Tanggal 14 Dewas Tetap melakukan sidang Dengan atau Tanpa Gufron Kalau sudah memenuhi Unsur-unsur yang Ini Ya diputuskan Apa putusannya Ya Meskipun misalnya Nanti tidak hadir Begitu ya Tetap diputuskan Putusan sidang etik Bisa kan Bisa Tanpa kehadiran Terperiksa Itu sih Kalau kita melihat Apa yang terjadi Sekarang Di KPK Katakanlah Nurul Gufron Hadir ya 14 Mei Yang tadi saya tanyakan juga Saya berpikir juga Legitimasi Soal integritas Khususnya Dari komisioner Nurul Gufron Akan bisa pulih Apa tidak Sulit Kita katakan Bahwa Peristiwa yang diduga Melanggar etiknya Itu sudah terjadi Dan diakui Ya Ya kan Meskipun dibilang Kadaluarsa Tapi Sebagai Seorang pimpinan KPK Dia sudah mengakui Melakukan Perbuatan tersebut Dan Itu kita sepakat Bahwa itu Tidak boleh Itu melanggar etika Ya Iya kan Ya Terus Dimana letak Tadi apa Eh Kehormatannya gitu Ketika Kejadian itu Sudah terjadi Dan diakui Ini kan tinggal Apa ya Pembuktian Ya Melanggar etik Melanggar etik atau tidak Kita sebagai awam Ya seperti tadi kita Diskusikan Seorang KP Komisioner KPK Menelpon irjen Sebuah Kementerian Apa Menyatakan suatu Persoalan Dari pegawai Di kementerian itu Itu jelas-jelas Sudah Ya tidak boleh Itu Itu saja Itu saja sudah Lompat pagar Sudah Sudah Apa namanya Kehormatannya Sudah tercoring Ya Dan kita kan Jadi miris gitu ya Dengan KPK Sekarang ini Bertubi-tubi Persoalan Ya Dihadapi di internalnya sendiri Setelah Lili Pintauli ya kan Yang menerima Gratifikasi Tiket MotoGP Ya Kemudian Ketuanya Firli Bawli Harus Sedang etik juga Dan diminta mengundurkan diri Sebelum itu dia sudah mengundurkan diri Sekarang Gufron Belum lagi soal Petugas rutannya Yang menerima Apa Pengli Pengli Terhadap Ini Harus Ada sesuatu yang Memang mereka masih ada gitu loh Kita masih bisa berharap Terhadap pemberantasan korupsi di negeri ini Melalui KPK Apakah kita tetap Masih bisa Berharap dan percaya Kepada KPK nya saja Dalam hal ini mungkin Dewan Pengawas ya Atau memang Situasi ini harus diintervensi Kalau tadi Buli Adi Makassar mengatakan Etika seperti ini Karena melihat atasannya Nah kalau melihat atasannya KPK kan Presiden dalam hal ini Apakah Kepresidenan harus intervensi ini Atau kita percaya KPK bisa selesaikan masalah Nurul Gufron Dan Dewan Pengawas ini Bu Garis Saya kira harus bisa menyelesaikan Masalahnya sendiri ya Kalau Intervensi mungkin Malah akan memperburuk situasi Kalau menurut saya Ini harus bisa diselesaikan Dan Menurut saya kuncinya di Dewas Dewas menyatakan bahwa Ini melanggar etik Ya Gufron harus Kalau misalnya tadi Mas Kurnia Menyatakan bahwa Hukuman terberatnya adalah Permintaan pengunduran diri Dan kemudian Kemudian Tembusannya ke Presiden Presiden harus Langsung menunjuk Mengantinya Ya kan Disitulah Apa namanya Si ke Presiden akan ditunjukkan Kalau ada yang bilang Ini kan Ya ringan lah Dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Masa harus Diganjar dengan Pengunduran diri nih Wah KPK bisa berhenti di tengah jalan nih Bagaimana Bu Garis? Kalau Kalau menurut saya Ini tidak ringan untuk KPK Ini soal integritas Ini basicnya ya? Basic Ini persoalan basic Standar sekali gitu Oke Seorang komisioner KPK Apa namanya Memperdagangkan pengaruhnya Ya Menggunakan pengaruhnya untuk Mengubah suatu keputusan Ya Di lembaga Apa sebuah kementerian Itu bukan hal yang biasa Itu sesuatu yang Oke Sangat Elementer Baik Bagi seorang komisioner KPK Kalau begitu kita tunggu 14 Mei nanti Dan kita dukung Semoga sidang itu tetap berlanjut Baik Dan KPK tetap bisa menjadi sapu yang bersih ya Baik Bu Garis terima kasih Selamat pagi Pemisah publik perlu mendukung Langkah-langkah yang dilakukan Dewan Pengawas KPK Untuk membersihkan KPK Sebelum melakukan Pembenahan-pembenahan selanjutnya Kita perlu dorong Dewan Pengawas KPK Untuk tidak gentar Dengan berbagai gertakan Dan alasan yang dilakukan Dan disampaikan Gufron Dan memupus perlawanan Gufron Agar publik tetap percaya Terhadap KPK Saya Lona Samosi Berterima kasih Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia Satu Pagi ini Terus jaga kesehatan Anda Terus jaga nurani Anda Selamat pagi Sampai jumpa Terus jaga kesehatan Anda 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 Terima kasih.